Intro Halo Cumi Looper, apa kabar kalian semuanya di rumah? Pasti pada sehat-sehat semua kan? Kalian mau tau gak, aku sekarang lagi ada di mana? Aku sekarang lagi ada di Weekend Us Bogor Kalian pasti mau tau dong, menu apa aja yang aku pesan di sini? Nah, tetap di Cumi Yami, rekomendasi tempat makan enak, rasa nikmat, aroma lezat! Yuk, ikutin aku sekarang! Bye-bye! Halo Mbak Dina, apa kabar? Halo Kak Cesa, baik! Gimana kabarnya? Baik, mumpung aku lagi di Weekend Us, aku pengen cobain deh menu-menu yang bestseller di sini apa aja sih? Yakin mencobain semua menu-menu bestseller Weekend Us nih? Yakin? Banyak loh menu-menu bestseller Weekend Us. Kalau mau, sekarang juga nih aku antriin. Ayo, siap! Siap! Oke, yuk! Sampai jumpa! Cumi lovers, hari ini aku lagi pesen makanan yang enak banget Kalian Kalau lagi berarti mau pesen, ini udah ada Sorry ya guys, sorry guys 3, 2, 1, set action, go Hai Cumi lovers Hari ini aku mencobain makanan Hai Cumi lovers, ini makanan yang udah di meja sekarang Udah di meja sekarang, udah Hai Cumi lovers, semua makanan yang udah aku pesen tadi udah ada sekarang di meja Dan ini makanannya enak-enak banget Nah terus aku mau cobain juga makanan yang enak-enak ini yang direkomendasiin sama supervisernya Sebelum aku makan semuanya, aku mau ngobrol-ngobrol dulu sama supervisernya Oke, kita panggil ya supervisernya Mbak Dina, Mbak Dina, Mbak Dina Tuh, Mbak Dina udah datang Halo Mbak Dina, apa kabar? Aduh aku seneng banget deh ketemu Mbak Dina Mbak, aku mau nanya nih, untuk ikan ini bahan-bahannya apa sih? Oke, ikan ini Iya Namanya dulu ya kali ya Oke, ikan ini tuh namanya menunya di Mango Fisty Fried Fist Oke, jadi itu ikannya ikan burame Ikan burame pakai tepung, terus sausnya dengan saus mangga Rasanya pedas asem mangga gitu ya? Oh style-an pokoknya untuk sausnya Wow Terus untuk yang ini Kak, itu apa? Oke, kalau ini, ini tom yum Ini yang best seller juga di sini Kak Soup Yum Seafood namanya Jadi isiannya itu lebih lengkap Selain udang ya Kak ya, pasti ada udangnya, terus ada basur ikan, ada potongan ikan dough Wow, sama ada jamurnya Rasanya seger deh Nah, kalau yang ini, masuknya ke kailan beef namanya Kailan itu sayuran yang hijau ini Kak Itu agak crunchy sayurannya, terus ada beefnya Oh Iya Ini apa sih dari tadi aku lihat yang itu? Yang ujung Yang itu, yang ujung Itu namanya patai Itu patai nya pata chicken ya Kak Itu kayak pakaian dari Thailand gitu ya? Iya betul, itu khas Thailand Kak Patai itu lebih kayak Kuet Tiau, cuman lebih tipis ukurannya Gitu Pakai bumbunya bumbu khas Thailand gitu Oh, tapi asem nggak? Ada pasti asem Karena kalau dari makanan Thailand itu pasti ada asem Asem, iya kan Tapi Sece mau tanya dong Kak Ini konsep dari weekend dress ini apa sih sebenarnya? Oke, sebenarnya untuk konsep restalnya sendiri itu kita lebih ke modern Thailand ya Kak Oh Iya, modern Thailand food, terus Semuanya ya? Iya Oh Kan aku pas jalan-jalan di bawah, terus aku lihat kayak ada bar gitu, ada dua bar gitu itu apa sih Kak? Kita memang dibagi dua bar ya Kak ya, ada bar indoor sama bar outdoor kita bilangnya Nah di bar indoor itu memang kebetulan minuman-minuman yang non-alkohol Oh Kalau yang di atas atau di outdoor kita bilangnya itu lebih ke minuman yang alkohol Oh gitu Jadi kita bagi dua bar Kalau dari kalangan-kalangan orang yang datang kesini kalau waktu weekend dan weekday itu biasanya dari mana? Nah biasanya sih kalau weekday memang banyak juga sih Kak yang family datang kesini Cuman untuk weekday itu kadang kita juga banyak juga dari perusahaan-perusahaan atau corporate-corporate yang mengadakan meeting Oh gitu Atau mungkin acara-acara, ya seminar Oh gitu Karena disini juga kita punya fasilitas PIP Room Oh PIP Room kita tuh di lantai dua, kapasitasnya bisa sampai 35 pegs, terus ada fasilitas untuk karaoke atau mungkin mau meeting santai juga bisa Oke tadi pas aku lihat di luar tadi tuh ada kayak stage gitu loh, itu berapa ya? Oke di stage, di lantai satu ya Itu memang kita fasilitas yang lainnya juga ada live musik Kak Live musiknya itu Senin sampai Kamis itu mulai dari jam 5 sampai jam 8 Tapi untuk Jumat dan Sabtu kita lebih malem Tapi mulai juga lebih malem sih setengah 7 sampai jam 2 sampai 15 Oh gitu Nari minggu kita nggak ada live musik Oh Kalau ada yang mau ibadah musolanya ada disini? Musola kita tersedih juga fasilitas resto ya pasti itu kita ada di lantai dua Kak Musolanya juga terbagi dua ada yang musola wanita dan ada yang laki-laki juga Wah keren banget sih disini Dan deket toilet ya tentunya Wah keren banget, oh yang tadi deket toilet itu ya? Iya Oh iya iya aku tadi lihat kok Kalau misalnya orang mau datang kesini alamatnya dimana? Oke alamatnya ada di Jalan Penjajaran Injah 1, nomor 1 atau bisa DM ke IG weekend.us Oke Gimana Cubi Lovers? Lekat banget kan fasilitas disini dan makanan juga enak-enak Mbak terima kasih ya udah mau cicit sama aku Sekarang aku tuh mau makan makanan yang enak-enak ini karena perut aku udah leper banget dari tadi Oke siap silahkan Oke dadah Dadah Oke guys aku haus banget nih dari tadi ngobrol-ngobrol sama Mbak Dina panjang lebar ngejelasin ini semuanya Sekarang aku pengen cobain yang katanya minuman yang bad seller ini nih Ini nih yang katanya bad seller nih kita cobain yuk Wow kayaknya ini enak banget deh aku harus cobain ini Hmm ini enak banget bener-bener enak terus rasanya tuh manis tapi gak terlalu manis jadi kayak masih ada Masih ada apa ya? Masih ada rasa buahnya Oh iya Dan rasa manganya ini kuat banget Hmm Ah Oke Aku mau cobain esnya es krim ini yang ada di atas ini Kita cobain ya Hmm Enak banget guys Enak banget enak banget kalian harus coba di rumah Nah untuk topping-toppingnya ini tuh ada semangka, melon, sama mangga Aku mau cobain nih satu-satu ya Hmm Enak banget Buahnya segar Ini melon ya kita cobain ya Hmm Ternyata ada kelapanya juga guys Wow Mangganya juga segar Wah enak banget sih ini segar banget Kalian harus cobain sih disini Ini kayaknya minuman ini aku kasih 9 per 10 Karena ini enak banget segar banget Apalagi buat kalian yang haus Yang pengen segar-segar Yang panas, gerah Kalian harus pesen ini sih Ini enak banget Parah Rekomen banget sih aku disini pokoknya Ini enak banget Oke sekarang aku udah selesai cobain minuman yang segar banget ini Sekarang aku pengen makan ya Karena aku udah ngiler banget liat makanan yang ada di meja ini Kayaknya aku pengen cobain yang mana ya Kayaknya nasi dulu deh Ini kayaknya enak banget guys Kita cobain ya Kita cobain ya Ini apa ya Kayaknya ayam deh Oh iya ini ayam Ini ayam kan Oke guys aku mau cobain ini pasti kalian yang ada di rumah pada ngiler kan Ayo kita cobain yuk Ini kayaknya bumbu rempahnya ngeresap banget deh Soalnya enak banget Terasa banget Ayamnya juga nggak keras Lembut Oke Sekarang aku mau cobain pakai telurnya Oke Kita cobain pakai nasi ya Hmm Enak banget sih Enak banget Gila Terus di nasinya ini ada kayak daun jeruknya gitu loh guys Karena ini aku suka Jadi ini aku kasih 9 per 10 Karena ini enak banget Aku mau cobain ini ya guys Terus Enak banget Crispy Gak keras Sambalnya juga nggak pedes Lebih kasem Hmm Ini Bangkok popcornnya enak banget sih Gila Sambalnya juga nggak terlalu pedes ya Kayak aku bilang Terus crispy Hmm Enak banget Gila sih ini enak banget Wow Gagi Untuk ini 8 per 10 Yeay 8 per 10 masih enak lah ya Enak banget Sekarang aku pengen cobain gailan beef Ini kata Mbak Dina tadi Ini best seller juga sih Ayo kita cobain ya Dari wanginya juga enak Dari wanginya juga enak Hmm Enak Jadi ini tuh lebih ke Empahnya tuh kayak lebih ke banyak bawang putih sih Kalo kata aku Terus nggak pedes sama sekali Aku cobain sayurnya ya Hmm Sayurnya segar Sayurnya segar Sayurnya segar Terus bumbunya juga ngeresap Karena aku Hmm Nggak terlalu suka sama sayur Dan bawang putih Jadi aku kasih 8 per 10 Enak Masih enak Oke Sekarang aku mau cobain Pad Thai Chicken Ini katanya Makanan yang Best seller juga disini Jadi kayak Kalo kita makan disini Kayak kita makan Lagi makan di Thailand gitu ya guys Thailand Cuman ini bedanya Ehh Wityo nya ini lebih kecil-kecil Dan tipis gitu Kayaknya kita cobain ya Ini enak banget Kalo saya Kalo saya Sama kayak Kalo kita lagi makan di Thailand gitu Wah Tadi kau pepin Malingkingkong Salonongkong Keng Malummenengmap Palongpongpeng Ngongeng Ngongeng Di sini juga ada ayamnya gitu loh guys Tuh loh Ayamnya gede-gede Kayak gini nih Wow Hmm Enak banget Aku suka banget sih Gila ini Ini enak banget Ini kayak ada kecambahnya gitu gak sih Iya Hampir mirip kayak mie nya Oke Kita cobain ya Enak Seger Bunggunya juga enak Untuk patah ini Aku kasih nilai Sepuluh Persepuluh Waaaaa Karena ini paling enak Sumpah Ini enak banget Aku suka banget Ini katanya ada Tom Yam Dari Thailand juga Oke Jadi kita gak perlu jauh-jauh ya Ke Thailand guys Karena di sini semua ada Makanan-makanan khas Thailand Wow Kita cobain dari kuahnya dulu deh Mantap Asam Tapi seger Dan gak terlalu pedas juga Terus di dalam Tom Yam ini kayak ada jamurnya gitu Sama udang Dan juga Kayak ada cumi nya juga ya Ada cumi nya juga guys Kita pakein isinya ban sauce Yuk cobainnya udah gak sabar Pengen cobain Aku cobain ini ya Oke Hmm Enak banget Seger Lempanya lebih berasa Terus lebih asem Jadi kalau kalian yang suka asem Kalian pesen ini deh Order ini Jadi Untuk Tom dan ini Udangnya ada kulitnya Udangnya ada kulitnya Aku gak Oke Udangnya Wah gede-gede ya guys Udangnya liat dong Gede kayak gini tuh Wow Oke aku mau cobain udangnya ya Hmm Udang seger banget Udangnya Wah gede-gede ya guys Udangnya liat dong Gede kayak gini tuh Ini enak banget Gila Terus juga aku pengen cobain cumi nya Cuminnya kita cobain ya guys Sama kayak udangnya Seger Seger Dan bumi nya juga ngerasa Tom yang ini Aku kasih rentin 8 per 10 Karena jujur ya Aku tuh Kurang suka yang pedas dan asem Jadi Untuk makanannya enak sih Seger Oke Sekarang aku pengen minum deh Soalnya Saus banget abis makan ya Aku pengen cobainya gini Wow Ini gede banget loh guys Oke Minum ya Seger banget Seger Tapi agak asem ya guys Cuman masih seger sih Enak Kita minum lagi ya Minuman ini aku kasih rentin 7 per 10 Oke Sekarang aku pengen makan lagi Aku pengen makan lagi Aku pengen ganti menu Aku pengen makan apa ya Gak tau Tanya yang mau tanya saya Ini deh sayurnya Sayurannya deh Wow Liat dong guys Sayurannya seger banget kan Yuk kita cobain yuk Yuk kita cobain Hmm Enak Yang suka bawang putih Order ini Ini enak banget Enak Enak Oke Yang ini 8 per 10 Yeay 8 per 10 masih enak ya guys Ini ada mango sticky rice Jadi kalo Lagi pada ngidam di rumah Pengen mango Cus Cus Sini Cobain guys Hmm Nice Enak banget Seger Terus gak terlalu manis Mangkanya juga seger banget Gak asem Terus ditambah Sama ininya Enak Ini aroma pandannya Menyenget banget Enak Mangkanya juga enak Oke Untuk mango sticky rice ini Aku kasih renting 10 per 10 Karena ini Enak banget Jadi buat kalian yang di rumah Yang lagi ngidam Pengen mango sticky rice Kalian order disini Ini enak banget sih The best Oke Sekarang aku pengen cobain Resolnya guys Jadi di dalam Resolnya itu Ada bihun dan sayur-sayurnya gitu Cobain ya guys Asin Terus Kayak ada sayur-sayurnya gitu Itu di dalamnya Kayak ada dagingnya malah Kayak ada dagingnya malah The best Ini enak Oke Untuk risol Aku kasih Renting 8 per 10 Yeah Enak banget Masih enak Kayaknya ini tahu Cabai Cabai Cabe Cabai Saya��가 Cabai Cabai Enak Cabai Bagai Tambai Namun Sangat Cabai Bagai Ada Bunga Dan Cabai dan garam enak banget untuk tau ini aku kasih rentin 7 per 10 enak kita mau cobain dessertnya lihat dong enak banget oke sekarang kita mau cobain mango black sticky rice jadi diatasnya itu kayak ada kayak ada apa ini gula-gula gitu loh ya 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 lengket cobain deh bulanya oke cobain yuk ini dia yang gue cari ternyata ini tuh ketan guys ketan hitam gitu loh terus bengoknya juga manis ketannya juga enak 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 jadi buat ini aku kasih rentin 7 per 10 yeay tapi masih enak kok guys enak oke sekarang aku mau cobain Teti Snow Original oke aku cobain ya enak banget enak banget creamy banget manis seger cebongan gak sih guys oh cebongan ya oke sorry karena ini enak banget jadi minuman ini aku kasih nilai 8 per 10 oke guys sekarang aku mau cobain ini minuman ini namanya Aloha Weekend ya aku yang cobain kayaknya aku harus pake sendok juga deh karena di dalamnya tuh kayak ada lecinya gitu cobain ya hmm enak seger tapi kok rasanya kayak ada serai-serai gitu ya guys kayak ada serai-serai serai apa serai sih ya kayak gitulah pokoknya terus ada leci-lecinya juga aku mau cobain lecinya seger gak ya cobain dulu hmm ini seger manis enak jadi minuman ini aku kasih rentin 7 per 10 yeay oke oke yang terakhir aku pengen cobain kerapu sambal oh gurame sambal sambal Bali ya eh sambal Bali oke sekarang aku mau cobain mango crispy fried fish oke aku mau cobain yang mana dulu nih yang ada bumbunya atau yang gak ada bumbunya ya oh gede banget gak sih ikannya tuh liat yuk kita cobain hmm enak banget ditambah lagi ada mango gini jadi terasa semuanya loh manisnya dapet asamnya dapet pedasnya juga dapet enak jadi untuk ikan ini aku kasih rentin 10 per 10 yeay keren sekarang aku udah selesai makannya udah selesai nyobain semua menu yang ada disini jadi semua makanan disini aku rekomen banget enak tempatnya juga enak parkirannya juga tadi pas kita datang sini luas banget terus juga untuk play-play-nya disini pada ramah-ramah semua oke guys buat kalian warga Bogor ataupun luar Bogor yang pengen cobain makanan-makanan yang lebih konsepnya ke Thailand gitu Thailand-Thailand ya kalian wajib datang kesini nih alamatnya ada disini kalian catet ya Instagramnya juga WA-nya juga ada disini kalian catet kalian wajib datang kesini karena makanannya enak banget aku rekomen banget jangan kemana-mana tetap di Cumi Yami karena aku bakal ngajak kalian ke tempat yang lebih seru lagi dan gak kalah enaknya oke tetap di Cumi Yami rekomendasi tempat makan enak rasa nikmat aroma lezat hmm yummy guys gimana dong ini hujan nih lihat dong padahal kita lagi mau makan ke tempat lokasi yang kedua cuma lagi hujan hmm gimana ya tapi tetap semangat tapi kalian tetap semangat kan nontonin aku yuk ikutin aku terus ya hai guys akhirnya aku nyampe juga di lokasi kedua setelah kita bermacet-macetan karena hujan ya nah kalian mau tau gak aku sekarang ada dimana aku sekarang ada di Siporu kayaknya enak deh kalau cuaca lagi dingin-dingin kita makan yang anget-anget kayak shop-shop gitu yang kuah-kuah ya yang penting anget-anget yuk ikutin aku Kak aku pengen order dong tapi yang buat bikin aku yang lagi kedinginan jadi kayak anget gitu loh kayak makan-makanan anget terus juga sama cemilan-cemilan manja yang enak disini oke apa nih rekomendasinya oke mumpum habis hujan gini ya Kak ya kita disini ada shop buntut buat nganetin badan kita gitu kan yang juga kalau untuk cemilan-cemilan yang bisa bikin kita manja gitu ya ada ini mix platter ada mix platter asin atau manis ini ada sosisnya ya iya disini ada sosis ada onion ring ada jamurnya oke kalau yang manis ini ada pisang coklatnya ada takpe spin rollnya dan juga ada cire terus untuk minuman yang Kakak rekomendasi disini apa yang enak kalau untuk manis ataupun yang coffee oh kalau untuk yang coffee kita ada coffee latte sama coffee gula aren kalau pujian gini sih enaknya sih yang hot sih Kak ya tapi kalau misalkan Kakak pengen nambah dingin ada nih kita nambahnya blue ocean mantu ini oh iya oke Kak aku mau pesen itu deh pokoknya yang enak-enak disini yang Kakak rekomendasiin aku mau pesen oke oke thank you ya Kak ya ditunggu ya Kak ya oke hai cumi lovers asik nih makanan saya Cia sekarang udah dateng ya tadi kan aku di luar dingin banget kan lagi hujan terus macet-macetan di jalan jadi kita makan yang seger-seger yang enak-enak yang panas-panas dan pakai cemilan-cemilan manja ini ini ada mix platter manis terus juga ada mix platter yang asin terus juga aku order cumi crispy ya terus juga disini minumannya tadi di rekomendasi sama masnya ada coffee latte hot terus juga ada yang gula aren sama blue ocean dan ini yang paling best seller ini ada coffee latte dingin cuaca di luar lagi dingin banget kan aku pengen cobain soapnya mari kita coba oke kita cobain dagingnya dulu ya guys tuh oke enak banget bumbunya rempah-rempahnya kerasa terus dagingnya juga lembut seger kuahnya pas asinnya enak banget jadi soap ini tuh seger terus asinnya pas terus bumbu-bumbunya itu ngedok banget rempah-rempahnya kerasa lah pokoknya ya terus juga dagingnya empuk gak keras enak banget guys karena ini enak banget enak banget beneran jadi ini aku kasih renting 10 per 10 enak banget beneran oke sekarang aku pengen cobain cumi tepungnya ya kita cobain tanpa ada saus-saus oke oh god ini so good enak crispy gurih terus kita cobain ya kita cocol pake saus cabainya terus juga asinnya pas bungunya pas untuk ini aku kasih nilai 9 per 10 yeee enak banget oke sekarang aku pengen cobain yang ini dulu gak sih ya kan ini tuh enak banget deh kayaknya kayak ada sosis oke aku mau cobain dulu ya enak enak seger sosisnya kayak masih pas gitu loh pedasnya pas sambalnya saus sambalnya enak pas terus ada chickennya gitu loh chicken crispynya untuk ini aku kasih nilai 8 per 10 enak enak banget sekarang aku pengen cobainnya ini ya guys aku pengen cobain ini cireng hmm kayaknya enak banget deh biasa lah hmm ini sambalnya kayak sambal rujak gitu loh rasanya jadi kayak pedas kayak ada gula arennya gitu terus ada asinnya juga terasa deh terasa pisang coklatnya ini ditaburin sama keju terus sama seres coklat gitu loh guys tuh lumer banget kan lumer banget lumer banget lumer banget oke kita cobain ya hmm gurih kejunya juga lumer apalagi coklatnya terus aku pengen cobain ini nih ya kita lihat isinya apa wow isinya keju guys hmm kita coba ya hmm hmm ini enak banget crispy terus rasa ini pas banget di lidah yang suka manis oke yang ini aku kasih renteng buat yang cireng aku kasih renteng 8 per 10 dan buat makanannya manis ini sama 8 per 10 juga tapi enak masih enak kok enak banget enak banget enak banget oke dari tadi aku udah cobain makanan enak ini sekarang aku pengen minum yang seger-seger ini kata masnya ini best seller juga disini namanya Blue Ocean cobain pasti seger banget nih kita aduk-aduk oke hmm ini seger banget sih enak banget sumpah kalau misalnya kalian yang suka manis-manis gitu kalian harus order ini sih enak berasanya itu ada manisnya terus ada asamnya juga ini enak ini aku kasih renteng 10 per 10 yeay karena ini enak banget seger banget oke sekarang aku pengen cobain hot coffee latte-nya hmm ini yang paling best seller kata masnya ya ini rasanya kayak ada campuran susu sama kopinya gitu jadi kayak ya kayak gitu lah ya bagi kalian yang suka kopi kalian order ini deh enak untuk ini aku kasih renteng 9 per 10 yeay oke sekarang aku pengen cobain ini ini tuh coffee gula aren hot wow ini kayaknya menggiurkan banget ya guys tuh lihat oke kita cobain ya hmm kerasa banget gula arennya ya kan terus kayak ada rasa susunya juga mix sama coffee-nya oke untuk ini aku kasih renteng 8 per 10 yeay oke Cumi Lovers terima kasih banyak hari ini udah temenin saya Ca dari tadi kita ke Weekenders terus juga ke Chivoru nah hari ini bukan episode yang terakhir masih ada episode-episode selanjutnya di Cumi Yami tetap di Cumi Yami rekomendasi tempat makan enak rasa nikmat aroma lezat hmm hmm yummy di Cumi Yami yang terakhir kemudian